Bila Anda berkunjung ke kota Jombang, ada satu tempat yang tak boleh Anda lewatkan. Ya, wisata Goa Jepang. Selain bisa kunjungi Goa yang jadi, Bungker Tentara Jepang, ada sejumlah spot unik yang bisa pas buat kamu untuk bersuafu tuh. Bersaufi dengan background hutan belantara? Bersaufi seakan Anda berada di sarang burung, bisa Anda lakukan di tempat ini. Ya, wisata Goa Jepang. Berada di lereng bukit Desa Kedung Lumpang, Kejamatan Mojo, Agung Jombang, sejak menjadi viral di media sosial, tempat wisata ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. Ya, sebenarnya sih ingin membuktikan, benar nggak sih di sini ada, ternyata memang ada. Dan bagus juga buat cuci mata lah, buat refreshing dari tempat untuk berfoto dan juga memarangkan. Soalnya kan untuk anak muda jama sekarang kan memang bagus buat selfie-selfie lah seperti itu. Tak membutuhkan ongkos mahal untuk bisa menikmati wisata ini, para pengunjung cukup membayar biaya parkir kendaraan dan sewa tempat untuk berselfie. Tak hanya bisa puas berselfie, di wisata ini pengunjung juga bisa menyaksikan goa yang diyakini dulunya digunakan oleh tentara Jepang untuk menyimpan senjata. Pada awalnya kita teman-teman dari Perhutani menemukan sebuah gua, intinya itu. Gua itu dulunya bangker dari keninggalan Jepang, makanya bisa dikatakan gua Jepang. Dulu gua tersebut untuk persembunyian orang-orang Jepang. Senjata juga? Senjata, amunisi semuanya di sini, semuanya disembunyikan di tempat ini. Rencananya, wisata yang baru dibuka sebulan lalu ini akan terus dikembangkan dengan menambah berbagai wahana lainnya. Wisata gua Jepang merupakan wisata yang baru yang mulai tren dikunjungi oleh masyarakat di Kabupaten Jembang dan sekitarnya. Selain menawarkan panor ramai yang indah, di sini kita bisa berfoto selfie baik sendiri maupun bersama keluarga kita. Selain itu, kita juga bisa menyewa jasa foto dari petugas yang ada di sini. Muhammad Nufid melaporkan untuk NET.